Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara menyalakan lampu LED pada tepian layar ketika ada notifikasi yang masuk baik itu dari WhatsApp ataupun panggilan telepon dan ini bisa bekerja ketika layar dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan menyala oke, contoh saya kirimkan chat WhatsApp ke HP ini maka ketika chat masuk, di bagian pinggirannya ini ada lampu notifikasi ya dan ini bisa kita atur warnanya, mau motif seperti ini ataupun warna lainnya oke, untuk melakukannya ini sangat mudah, silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini terima kasih oke, untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama Always On NG aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun di deskripsi video saya ya, sekarang kita lakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum bisa menikmati fitur ini jangan di skip videonya ya oke, setelah dibuka, kemudian aplikasi ini akan meminta perizinan mulai otomatis kita aktifkan saja seperti ini kemudian kita kembali berikutnya kita pilih lagi setuju oke, langkah pertama disini kita pilih pengaturan utama berikutnya pilih izin yang diperlukan nah disini untuk semua perizinannya harus kita aktifkan dan kita centang pertama, manajer untuk pencahayaan independen kita centang, kemudian pada aksebilitas, kita centang di Always On NG ya, kita hidupkan kemudian oke kemudian kembali kemudian perizinan satu lagi untuk izin pencahayaan independen, kita hidupkan lalu oke kita kembali berikutnya untuk akses notifikasi, kita hidupkan juga oke, kita aktifkan lalu izinkan kemudian untuk status telepon, kita hidupkan oke, izinkan ya kemudian untuk izin opsionalnya, kita hidupkan juga nah disini untuk aplikasi ini dimaksimalkan untuk penggunaan baterainya ya jadi jangan dibatasi disini kita pilih biarkan aplikasi ini berjalan tanpa batas oke, kemudian kita simpan kemudian kita beralih ke pengaturan berikutnya yaitu pengaturan aplikasi disini ada pilihan bagaimana atau kapan harus menyala kita pilih berikutnya disini kita pilih saat ada notifikasi jadi cahaya disini akan muncul ketika ada notifikasi yang masuk baik itu dari whatsapp ataupun telepon kemudian di bagian bawahnya ya, kita abaikan saja nah disini ada dua pilihan lagi yang bisa kalian gunakan pertama saat di charging apakah notifikasinya akan hidup atau tidak kemudian saat memutar musik ketika kalian memutar musik kalian bisa mengaktifkan kalau misalnya lampu ini pengen nyala tapi kalau misalnya tidak mau, ya tidak apa-apa kemudian kita simpan untuk pengaturannya ya, ada di bagian bawah kemudian disini klik saja gratis oke, kemudian kita kembali kemudian langkah terakhir kita pilih lagi pengaturan cahaya untuk mengatur tepian cahaya dan juga warnanya disini untuk aktifkan pencahayaan kita checklist seperti ini kemudian sudut layar perangkat kita abaikan saja karena memang dia otomatis mengikuti ujung layar ya kemudian aktifkan dukungan taklik untuk menambah led notifikasi di bagian ini kebetulan hp saya ini layar poni jadi harus ada gambarnya juga ya atau lampu kita pilih saja aktifkan dukungan taklik kemudian pilih aktifkan dukungan taklik oke, berikutnya kalian akan melihat led notifikasi ada di sebelah sini kemudian kita atur posisinya supaya berada di poninya ini oke, sekarang untuk takliknya kita pilih yang manual disini sesuaikan secara manual kemudian takliknya pilih yang V lebar setelah itu untuk posisi kita buat menjadi di tengah oke, seperti ini kemudian untuk lebar taklik sekarang kita perlebar terlebih dahulu nah, kemudian tingginya kita atur supaya lebih tinggi lagi nah, kayak gini kemudian untuk lebarnya kita atur sesuaikan dengan ukuran poninya ya lalu kita geser ke atas dengan menggeser disini nah, sudah kelihatan oke, kemudian radius lengkungnya kita ubah ya, setelah kita atur-atur jadi posisinya seperti ini ya oke, sudah tepat berada di samping poni kemudian jika sudah kita simpan berikutnya untuk jumlah warna tepi bisa kita atur disini nah, kalian bisa memilihnya berbagai macam ya saya pilih yang pelangi saja selain pelangi ada satu warna ada dua warna dan ada tiga warna supaya kelihatan keren disini saya pilih yang pelangi kemudian kita pilih lagi disini efek pencahayaan kita pilih cahayanya putus-putus atau normal atau hanya cahaya hidup seperti ini kita pilih yang normal saja kemudian kita simpan oh iya, saya disini ada yang lupa yaitu ketebalan tepi disini kita bisa mengatur untuk ketebalan dari cahaya ini mulai dari 6 sampai ke paling tebal nah, 60 saya ambil yang sedang saja nah, seperti ini 14 cukup sedang ya kemudian kita simpan oke, sudah selesai dan sekarang akan kita tes oke, sekarang akan saya tes untuk mengirimkan chat whatsapp kesini posisi pertama dalam keadaan layar mati ya, masuk dan kita lihat untuk lampu LED di tepiannya menyala wow, keren sekali ya kemudian sekarang kita tes lagi dalam keadaan posisi layar hidup ya, saya tes kirim chat lagi dan ternyata nyala mantap sekali kelihatan keren dan tampil beda oke teman-teman mungkin sekian saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like, komen dan membagikan video ini di media sosial kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati